baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu dan teman-teman semua kali ini saya mau share bagaimana cara memasukkan foto dan video ke dalam video kita gitu jadi ada video di dalam video terus ada foto di dalam foto eh ada foto di dalam video gitu nah disini saya udah punya sudah punya satu buah video nah ini saya lagi merekam salah satu ruangan di keling tower gitu di lantai 7 nah disini kita bisa lihat ruangannya seperti ini nah di video ini saya ingin memasukkan eh penampakan luar dari keling towernya dengan sebuah video juga nah caranya begini memasukkan video ke dalam video bapak ibu dan teman-teman semua klik layer yang seperti kemarin kita memasukkan tulisan klik ya masih ingat ya klik nah ambil video nah disini kita cari lagi videonya yang mana oke saya mau ambil yang ini sip ya masih ingat ya caranya tinggal di bagi 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 lagi nah disini sudah ada video di dalam video saya oke oke nah kita bisa masukkan beberapa bapak ibu dan teman-teman semua ini kan satu ya nah saya taruh disini satu lagi masukkan lagi ambil video nah sip di klik tanda plusnya oke tinggal ambil panahnya di back nah diputar lagi tuh jadi kita bisa memasukkan video di dalam video umpamanya bapak ibu nanti lagi menjelaskan produk gitu ya sambil berbicara di depan kamera jadi kita munculkan video produknya di samping kita gitu umpamanya nah ini bisa kita atur bapak ibu dan teman-teman semua nah posisi videonya dimana gitu mau di atas dibawah mau di tengah atau ukurannya bisa kita zoomkan mau di fullkan begini juga boleh tuh jadi penampakannya seperti ini bisa kita putar lagi nah jadi full ya nah setelah ini habis nanti muncul lagi video yang tadi gitu nah ini bisa kita atur juga tempatnya dimana gitu kita mau disini disamping sini boleh mau disamping atas boleh jadi bapak ibu dan teman-teman semua tinggal atur aja nah empamanya ini mau digeser ke depan nih mau ditaruh di awal sini oke boleh juga gitu nah tinggal tahan lama tarik mau ke kiri mau ke kanan bisa kita tarik ya oke ini kalau udah zoom bisa dikecilin lagi tuh tinggal diatur aja nah selanjutnya bagaimana cara mengatur suaranya umpamanya video yang saya masukkan tadi ada suaranya gitu ya nah sama kayak kemarin atur audionya tinggal bapak ibu klik video yang tadi dimasukkan diambil pulpennya diambil volumenya tinggal dikecilin suaranya atau mau dihilangkan suaranya gitu ya tinggal di oke kan aja sip tuh nah ini di samping rumah sakit medistra ya Jakarta Selatan nah jadi begitu caranya nah selanjutnya bagaimana cara memasukkan foto ke dalam video kita ya pemanya mau taruh dimana disini deh taruh disini atau ini saya hapus aja ya kebanyakan biar nanti muat fotonya ini hapusnya diklik aja ya terus ambil tong sampah oke nah selanjutnya saya memasukkan foto sama seperti tadi diklik layer ambil gambar nah bapak ibu tinggal ambil fotonya mau yang mana nih umpamanya ini foto saya aja deh biar narsis sedikit ya oke tinggal diklik diambil plusnya nah bisa ya dihapus dulu oke tinggal kembali tadi ya tinggal kita coba play tuh muncul fotonya nah ini bisa kita atur juga mau posisinya sebelah mana gitu atau mau dibesarin mau dikecilin mau di geser kiri geser kanan gitu ya nah bapak ibu tinggal atur ukurannya tuh bisa full ya bisa dikecilin lagi nah tuh bisa ya bisa kita coba play lagi nah jadi sampai menit 30 atau mau muncul sampai ke akhir video tinggal tarik aja set nah gitu tarik lagi sampai sini nah jadi fotonya akan muncul sampai akhir tuh atau mau foto yang lain gitu ya ini tinggal dikecilin lagi tarik sini ambil layer oke saya mau masukin foto lain foto foto produk nih tip tuh nah ini saya masukin foto produk bisa teman-teman bapak ibu semua tinggal di zoom dikecilin lagi atau mau di geser ininya bisa gitu oke ya insyaallah gampang ya jadi teman-teman bapak ibu semua bisa memasukkan foto di dalam fotonya masukkan video di dalam videonya gitu video di dalam video ada foto di dalam videonya jadi nanti tinggal tempel-tempel ya pilih foto dan video terbaiknya buat ditempel-tempelin oke sekian dari saya jangan lupa di subscribe channel ini jadi nanti bapak ibu dan teman-teman semua bisa update terus ya tutorial tutorial yang kita share insyaallah kedepannya akan banyak lagi eh tutorial yang kita share di dalam channel ini sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih